Apa yang harus kami lakukan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak Umat Parroki Katedral Baik yang saat ini ada di gereja katedral ini Maupun umat atau siapapun Termasuk orang-orang bukan katolik Yang saat ini sedang mengikuti siaran Lewat Radio Tiga Raja FM Maupun lewat live streaming Tiga Raja Kita telah melewati dua minggu masa advent Dan hari ini kita masuk minggu ketiga Yang dalam gereja katolik disebut dengan istilah Minggu Gaudete Minggu Sukacita Itu sebabnya Pakaian pastor berwarna pink Kasulanya pink Dan salah satu lilin di corona advent Juga warna pink Sukacita Hal itu nampak dalam bacaan yang pertama Nubuat Sefanya Bersorak-sorailah Hai Putri Sion Bergembiralah Hai Israel Jangan takut Hai Sion Tuhan alamu Ada di antaramu Sebagai pahlawan yang memberikan kebenangan Bergembiralah Bergembiralah Bersukacitalah Nada yang sama diserukan Rasul Paulus Kepada jemaat Filipi Dalam bacaan yang kedua Yang tadi kita dengar Santu Paulus bilang apa Bersukacitalah Hendaklah kebaikanmu Diketahui Oleh Semua orang Nah Untuk mengungkapkan rasa gembira Di hari Minggu Gaudete Lilin Advent Ketiga Lilin warna pink Tanda Sukacita Akan segera Kita pasang Tanda� married Tanda Shirin Maha Maha Tanda − K Christian harmony Vamos Tanda K K Kamala Diketah Saat ini lilin sukacita sudah terpasang. Ada pertanyaan, cukupkah rasa sukacita itu? Pastor jawab, tidak cukup. Tidak cukup sukacita hanya tinggal sebatas rasa. Kegembiraan itu harus diungkapkan, diwujudnyatakan dengan tindakan-tindakan nyata yang membawa sukacita. Sehingga umat masyarakat bisa mengalami sukacita itu. Untuk itu, saya mengajak kita untuk masuk dalam bacaan Injil. Ada tiga kelompok yang datang kepada Yohanes dan bertanya. Yohanes, kami harus buat apa? Kami harus lakukan apa? Kelompok pertama, itu kerumunan orang banyak. Mereka bertanya dan Yohanes menjawab. Kamu tanya, kamu harus bikin apa? Kamu dengar. Barang siapa punya dua helai baju? Barang siapa punya makanan? Bahkan, bagikanlah itu kepada orang banyak. Dengan kata lain Yohanes mau bilang, Jangan lupa orang lain. Jangan egois. Berbagilah sehingga ada sukacita di antara kamu. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, Pegawai kantor pajak. Mereka juga bertanya, Yohanes, kami bikin apa? Dan dengar jawaban Yohanes. Jangan tagi lebih daripada yang ditentukan. Kalau yang ditentukan adalah kamu tagi 50, jangan kamu tagi 100. Taginya 200, kamu tagi 500. Tidak boleh. Dengan kata lain Yohanes mau bilang, Kamu jangan pungling. Jangan kamu korupsi. Yang membuat orang tidak ceria dan tidak bahagia. Kelompok ketiga. Itu prajurit tentara Romawi. Mereka juga datang dan tanya Yohanes. Yohanes, kalau kami tentara, kami bikin apa? Dan dengar jawaban Yohanes. Jangan merampas. Jangan merampas. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Dengan kata lain Yohanes bilang kepada para tentara ini, Jangan kamu ambil uang rakyat atas nama negara maupun atas nama korps. Tidak boleh. Jangan bikin orang gelisah karena kelakuanmu. Saudara, itu semua cerita dalam Injil. Cerita Alkitab. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan cerita kita ditimikah? Pastor punya dua cerita. Dan dalam dua cerita ini, terkandung dua pesan. Kita mulai cerita yang pertama. Masalah minyak tanah. Komoros semua mengalami toh, minggu lalu, dua minggu lalu. Jeriken ukuran lima liter. Biasanya harganya dua puluh lima ribu. Iya toh. Botol aqua besar biasanya harganya sepuluh ribu. Astaga, menjelang hari raya. Jeriken lima liter. Melonjak harganya menjadi enam puluh ribu. Bahkan enam puluh lima ribu. Botol aqua, minyak tanah. Melonjak harganya menjadi dua puluh ribu. Bahkan lebih. Ada apakah? Ada apa sebenarnya? Syukur. Disperindang. Artinya pemerintah. Turun tangan. Mereka membagi minyak tanah. Di berapa lokasi. Saya hanya membatas sendiri pada Tiga Raja dan Santa Cecilia yang adalah peroki saya. Mereka melepaskan minyak tanah dengan harga satu liter empat ribu. Tiga Raja dibagilah 20 liter per kakak. Cecilia karena pengalaman buruk di Tiga Raja. Mereka membuat 10.020 liter per kakak. Tentu harga empat ribu. Apa yang terjadi? SP2, Santa Cecilia, sama. Jerry Kane mengekor dari har pintu masuk. Terus sampai di depan salib besar masih mengekor lagi. Sampai jam tujuh malam. Orang masih antre. Dan akhirnya juga sebagian warga tidak dapat. Dia kecewa lah. Saya saksi matanya. Saya tidak dengar cerita. Saya hadir. Saya bikin foto. Nah. Kalau pemerintah. Dalam hal ini disperindak. Datang kepada Yohanes pemandi pagi ini. Dan mereka bertanya. Kami harus bikin apa? Minggu ketiga Advent ini. Kamu dengar jawaban Yohanes. Disperindak. Sebagai dinas yang diberikan Wewenang untuk hal itu. Kamu dengar jawaban Yohanes. Telusurilah aliran minyak tanah. Apakah disana ada permainan? Kenapa? Kami dengar. Pertamina berkata. Stok. Stok. Minyak tanah cukup. Saya ulangi. Pertamina bilang. Stok minyak tanah itu cukup untuk masyarakat. Lalu. Mengapa jumlah jatah ke masyarakat itu terbatas? Atau dibatasi? Kenapa? Apakah pemerintah dalam hal ini disperindak. Sudah menelusuri. Supplier-supplier minyak tanah. Sudahkah? Apakah anda sudah cek. Agen-agen minyak tanah. Jangan-jangan. Ada permainan di sana. Pedagang kaki lima. Ada yang jual minyak tanah. Tanya kepada mereka. Sweeping. Dari mana anda mendapat minyak tanah. Dan anda menjual dengan harga selangit. Saudara. Di hari Minggu Gaudete. Seharusnya. Masyarakat itu bersuka cita. Faktanya. Minggu-minggu terakhir. Masyarakat dibuat kecewa. Pihak yang berwawenang. Ayolah. Basmi praktek-praktek. Yang membuat masyarakat jadi kecewa. Itu cerita. Dan itu pesannya. Kalau ada orang yang disperindah. Yang ada di dalam gereja ini. Atau saat ini kamu mendengar siaran dari tiga raja. Baik lewat radio maupun live streaming. Kamu renungkan ini baik-baik. Apa yang Yohanes bilang kepada anda. Cerita kedua. Tanggal 9 Desember. Tiga hari yang lalu. Adalah hari anti korupsi sedunia. Ketua KPK Pusat. Yang bernama Firly Bahuri. Dia melaporkan. Bahwa. Sudah ada 1.291. Kasus korupsi. Yang ditangani di Indonesia. 1.291. Dari kasus itu. Itu terdiri dari. 22 gubernur. Dijadikan tersangka. 133 bupati. Dan wali kota. Dijerat. 281 anggota legislatif. Dibekuk. 300 pihak swasta. Diminta pertanggung jawabannya. Itu cerita di negara ini. Hari ini. Minggu ketiga advent. Pertanyaan. Bagaimanakah dengan situasi. Cerita kita di Timikah. Saya. Pastor Amandus. Saya ingin melaksanakan. Tugas kenabian di dalam gereja. Dan saya mau katakan. Sesuai undang-undang. Di Republik Indonesia ini. Badan yang berwewenang. Menangani tindakan pidana korupsi. Ada tiga. Kepolisian. Kejaksaan. KPK. Kepolisian. Sebagai penyidik. Kejaksaan. Sebagai penuntut. Dan KPK. Lembaga. Superbode. Punya tugas. Berlapis. Penyelidikan. Penyidikan. Penuntutan. Nah. Dalam rangka hari. Anti korupsi sedunia. Kalau pastor mengaikan. Dengan bacaan. Bacaan minggu ketiga advent. Maka kira-kira. Apa kata Yohanes Pembaptis. Bagi. Tiga lembaga. Anti korupsi ini. Apa kata Yohanes. Kepolisian. Apa kata Yohanes. Kepada kejaksaan. Apa kata Yohanes. Kepada KPK. Ya. Yohanes Pembaptis. Akan berkata. Tiga badan ini. Laksanakan. WNMU. Dengan baik. Sesuai undang-undang. Saya ulangi. Kepolisian. Kepolisian. Kejaksaan. KPK. Laksanakan. Kewenangan. Dengan baik. Nah. Di Timika ini. Kasus-kasus ikan puri. Artinya kasus-kasus kecil. Contoh. Puskes Mas Wania. Kasus kecil macam ini. Masuk jalan tol. Cepat sekali ditangani dan selesai. Pelaku diambil. Masuk bui. Bagus. Sementara. Kasus ikan kakap. Kasus ikan bubara. Artinya kasus-kasus besar. Tersendak. Diam. Tidak bergerak. Padahal semua warga masyarakat di kota ini. Sudah tahu. Ada dua kasus besar. Kasus ikan kakap. Yang diam. Di tempat. Maaf saya menyebutkan. Kasus dugaan. Sekali lagi. Dugaan. Dugaan. Korupsi gereja. Mail 32. KPK sudah menetapkan. Tiga orang tersangka. Saya tidak perlu menyebutkan. Kamu baca di surat kabar. Pertanyaannya. Kelanjutannya bagaimana. Kan KPK sudah tetapkan tersangka. Masa diam. Model-model ini yang bikin masyarakat resah. Masyarakat tidak gembira. Masyarakat tidak ceria. Itu kasus pertama. Kasus kedua. Dugaan korupsi. Dana. Ocus. Sentra pendidikan. Kasus ini. Sudah dikirim ke. Yang lebih tinggi. Provinsi. Artinya. Polda yang menangani. Sudah ada. SPDP. Surat perintah. Dimulai penyelidikan. Tetapi. Polda. Belum umumkan. Ke publik. Ini yang bikin masyarakat bertanya-tanya. Ada apa sebetulnya. Di hari Minggu. Gaudete ini. Pastor sebatas tugasnya. Sebagai nabi. Di hari Minggu ceria ini. Mau mengatakan. Masyarakat daerah ini belum ceria. Masyarakat masih hidup dalam tanda tanya besar. Masyarakat menunggu. Kelanjutan cerita ini. Maka pesan dari cerita kedua adalah. Ayolah kepolusian. Ayolah kejaksaan. Ayolah KPK. Bersinerjilah. Dalam bekerja. Buatlah kami. Rakyat di daerah ini. Rakyat di kabupaten ini. Merasa gembira. Itu saja pesan. Dari cerita yang kedua ini. Akhirnya. Baik cerita pertama. Maupun cerita kedua. Kita mohon. Semoga Tuhan memberkati disperindak. Semoga Tuhan memberkati kepolusian. Semoga Tuhan memberkati kejaksaan. Semoga Tuhan memberkati KPK. Tuhan memberkati kita semua. Yang merayakan Misa Minggu Gaudete ini. Amen. Kita hening saja nak. Untuk merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih. Semoga Tuhan mintaлом. Ketika 서 fogan. Terima kasih. Terima kasih.